Kita ke mancanegara pemisah bergabung cara dikulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Seperti di Nebraska yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360 ribu orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi penatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030 dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan tim VOA.